selamat menikmati dan prestasi diri nah potensi diri ini memiliki kaitannya dengan prestasi tentunya namun sebelum kita membahas yang lebih detail berkaitan dengan potensi diri untuk berpotensi sesuai dengan kemampuan lebih dahulu saya menunggu teman-teman dari kelas KPB agar segera memasuki kelas sehingga kita bisa belajar bersama-sama dan saya harapkan untuk kesempatan malam hari ini teman-teman dari kelas KPB bisa masuk semua karena mengingat bahwasannya ujian nasional sudah dekat jadi ini perlu adanya suatu peningkatan materi karena dengan materi inilah sebagai bekal untuk teman-teman nanti bisa mengerjakan ujian nasionalnya dan insya Allah nanti di pertengahan bulan ini di bulan April maka saya akan melaksanakan UPK ya atau biasanya disebut dengan ujian pendidikan pengestaraan itu kemarin sudah diumumkan di grup jadi teman-teman saya yakin sudah tahu karena itu maksimal adalah nanti nilai harus sudah terkumpul akhir bulan ini untuk kesempatan pada semester ini nanti tidak ada UTS atau ujian tengah semesternya tidak ada jadi langsung UPK semoga nanti waktu UPK teman-teman nanti mampu mengerjakan ujian dengan sebaik mungkin dan mendapatkan hasil yang bagus saya tunggu teman-teman untuk beberapa menit ke depan sebelum kegiatan ini kita bahas atau materi ini kita bahas secara tuntas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya coba menghubungi teman-teman dari kelas KPB di grup kelas ini kelas sudah dimulai tapi masih belum ada yang masuk untuk teman-teman dari kelas KPB sebelumnya saya coba menghubungi teman-teman dan saya coba menghubungi teman-teman dan saya coba menghubungi teman-teman selamat menikmati 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 potensi selamat menikmati potensi selamat menikmati potensi potensi selamat menikmati maka potensi selamat menikmati 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 Halo Oh ya Saya ikut mendoakan Semoga nenek yang dirawat Mbak Airin cepat sembuh Ya cepat dibawa pulang Ya diberi kesembuhan oleh Allah SWT ya Mbak Oke Tetap semangat ya Mbak Airin Saya yakin memang dalam posisi Seperti ini Mbak Airin dalam posisi bekerja Dalam keadaan diri yang Capek tentunya Saya beri apresiasi yang luar biasa Sekali dengan kondisi Seperti itu Mbak Airin Masih bisa menyempatkan untuk Mengikuti pembelajaran pada malam hari ini Oke luar biasa sekali ini Saya jadi Hal seperti ini Mbak yang bisa memberikan motivasi Bagi diri saya termasuk juga Iya kan Semangatnya tinggi Saya senang sekali Oke Mbak Airin Kesempatan malam hari ini Menjadi Siswa yang pertama kali masuk ya Siswa yang pertama kali di kelas Ini Yang pertama Masuk pertama Iya Oke sambil menunggu teman-teman yang lain Saya lanjutkan kembali ke materi Karena Perlu saya sampaikan lagi Kemba Airin Dan teman-teman Bahwasannya UPK akan segera dilaksanakan Insya Allah nanti di pertengahan bulan April Karena terakhir Pengumpulan nilai Itu Akhir bulan April Akhir bulan April nanti nilai itu Sudah harus terkumpul Sudah harus dikumpulkan ke Sekolah Untuk diproses Oleh karena itu Untuk materi mungkin Ini ya Agak ngebut Karena memang bulannya Sudah memasuki bulan April April kemudian May May nanti Dari kelas Sembilan KPP Sudah menghadapi Ujian nasional Dan saya doakan Semoga Nanti dalam menghadapi Ujian nasional Dapat berjalan dengan baik Lancar Tidak ada Lelan suatu apapun Dan tentunya Yang menjadi harapan Lulus Ya bisa lulus Amin Juga saya minta doanya Kepada Mbak Airin Yang ada disana Sekarang Untuk anak didik saya Yang Saat ini Mulai hari Senin kemarin Ya kan Sampai dengan hari Kamis nanti Sedang menghadapi Ujian nasional Semoga Anak didik saya Juga Mendapatkan hasil yang sama Hasil yang baik Dan tentunya bisa lulus semua Itu harapannya Oke Amin Semoga dapat ini Yang terbaik Oke kita Kembali lagi Ke materi Ya Mbak Airin Jadi Antara Prestasi Dengan Potensi diri Serta motivasi Itu dia saling Berkaitan Potensi Dengan motivasi diri Itu mereka Saling berkesenambungan Artinya Berkesenambungan Seperti ini Adanya potensi Tanpa adanya motivasi Akan kesulitan Menghasilkan Suatu Prestasi Begitu pula Tanpa adanya potensi Kemudian Hanya adanya suatu motivasi Juga Cukup menggambat Dalam Berprestasi Artinya apa Memang dalam Berpotensi Potensi Potensi Dan motivasi Ini dia Saling berkesenambungan Saling mendukung Potensi itu harus Ditingkatkan Harus dikembangkan Harus sering Dipelajari Karena dengan Kita meningkatkan Potensi yang ada Pada diri kita Maka Kita akan memiliki Suatu Kekuatan yang lebih Dibandingkan dengan Orang-orang yang tidak Mau mengembangkan potensi Yang ada pada dirinya Jadi Memang Motivasi itu Sebagai Dukungan yang Sangat tinggi sekali Motivasi Tidak hanya Dari diri sendiri Terkhusus Memang dari diri sendiri Yang datangnya Kita tidak perlu Disuruh oleh orang lain Tapi kita sudah Mau melaksanakan sendiri Itu merupakan Motivasi diri Selain itu juga Motivasi dari Pihak eksternal Juga perlu Dari teman Sahabat Orang tua Itu kan Itu juga perlu Gunanya untuk Semakin meningkatkan Dorongan Atau kemauan Untuk mengembangkan potensi Sehingga Dari potensi yang Berkembang Semangat yang tinggi Maka dapat Menghasilkan Yang namanya Prestasi Seperti Mbak Airin ini Ini berarti Mbak Airin sudah memiliki Semangat yang sangat tinggi Sekali Yang luar biasa Nah itu perlu Dikembangkan lagi Ditingkatkan lagi Sehingga Nanti Bisa diaktualisasikan Dalam kegiatan UPK Ataupun Di ujian nasional Nanti Nah teknik Memotivasi diri Agar dapat Berprestasi Di antaranya Yang pertama Yaitu Membangun niat Di dalam diri kita Untuk Dan selalu Menyikapi perubahan Secara positif Tepat dan benar Jadi Negative thinking Itu sebetulnya Dilarang Ya Negative thinking Itu dilarang Kita harus Optimis Optimis Menjalankan Sesuatu itu Pasti Insyaallah Kita mampu Ya Jangan katakan Tidak bisa Tapi Insyaallah kita mampu Ya Atau belum bisa Misalnya kita masih belum bisa Jangan bilang Tidak bisa Kalau tidak bisa Itu Bahasa yang Istilahnya Tidak mau Mencoba Tapi kalau Belum Artinya Masih punya Keinginan Untuk mencoba Halo Mbak Nisa Selamat malam Iya Harus bisa Bangkit ya Waalaikumsalam Wabarakatuh Malam juga Mbak Nisa Mbak Nisa Kabarnya Bagaimana Malam hari ini Halo Mbak Nisa Bisa dengar Suara saya Halo Mbak Nisa Oke Bisa ya Jadi untuk yang Poin pertama Teknik untuk Memotivasi Diri Yaitu Membangun niat Di dalam diri Kita punya niat dulu Maka apa Setiap kita Menjalankan sesuatu Yang penting kita Mulai dengan niat Betul ya Niatnya Yang kuat dulu Niat yang kuat Kemudian Nah Kita sikapi dengan Positif Tepat dan benar Artinya ketika kita Memikirkan sesuatu itu Harus secara positif dulu Jangan Bersikap Negatif Atau apalagi Apalagi A priori ya Ada suatu sifat A priori A priori itu sifat Dimana menjatuhkan Seseorang Sebelum Dia tahu Orang itu Seperti apa Itu namanya Sifat A priori Dia suka Berburuk sangka Nah Jangan suka Berburuk sangka Apalagi itu Berburuk sangka Pada diri sendiri Aku bisa Apa mungkin Saya bisa Nah Kayak gitu ya Pertama Harus Niat dulu Dan yakin Nah Yang kedua Nah Ini bisa Dilasih Sebagai orang yang beriman Dan menurutakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kita terikat kontrak kerja Dengan Tuhan Yang Maha Esa Sebab kita menyadari Bahwa semua rezeki Kesehatan Dan kemampuan kita Datang darinya Maka kita mempunyai Kewajiban untuk Bekerja sebagai Bentuk ibadah Kita kepadanya Nah Ini penting sekali Yang pertama Niat Yang kedua Kita selalu ingat Kepada siapa Yang telah menciptakan kita Yaitu Sang pencipta Dan kita harus Mengingat bahwa Segala rezeki Kesehatan Dan kemampuan Yang ada pada diri kita Itu Ya Diberikan Yang memberikan Adalah Tuhan Dan semua Nanti kembali Kepada Tuhan Oleh karena itu Segala sesuatu Yang kita lakukan Kita harus berpikir Bahwa Apa yang Semua yang kita lakukan Adalah bentuk Ibadah Semuanya Kembali kepadanya Halo Halo Mbak Nisa Suaranya masih putus-putus Mbak Iya Jadi Kita harus punya optimis Artinya Kita harus Menempatkan Positif Itu Secara tepat Dan benar Artinya Kalau kita Dianggap Sombong Dianggap Sombong Berarti Penempatan Sikap positif Itu belum Tepat dan benar Nah Kayak gitu Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Rara Selamat malam ya Mbak Rara Sehat untuk malam hari ini Bisa dengar suara saya Mbak Rara Halo Mbak Rara Kita langsung lanjutkan kembali Begitu ya Mbak Nisa Alhamdulillah Semua dalam keadaan Sehat Semoga selalu dalam Perlindungan Allah SWT Oke kita kembali lagi Ke dalam materi Sekali lagi Saya ulang Dalam teknik Memotivasi diri Yang pertama adalah Niat Yang kedua Yaitu kita selalu ingat Kepada Sang Pencipta Nah segala bentuk Kemampuan kita Rezeki Kesehatan Itu Datangnya adalah Dari Sang Pencipta Kita Oleh karena itu Semua Kegiatan yang kita lakukan Kita bisa semangat Kalau kita ingat Apa yang kita lakukan Itu Merupakan Suatu ibadah Ya Iya Maka Ini Menanggapi Dari Mbak Nisa Memang Optimis Itu Sebagai Penyemangat Bagi diri kita Ya Bagi antusias Yang sangat tinggi Sekali Yang penting Dalam memberikan Perubahan Secara positif Atau berpikir positif Atau optimis Itu ya Optimis yang besar Itu harus Ditempatkan Pada Sesuatu yang Benar dan Tepat Agar apa Agar Tidak dianggap Sebagai orang yang Sombong Takabur Dan lain sebagainya Sombong Atau takabur Itu Jadi jangan sampai Terjadi hal tersebut Memang Yang namanya Penilaian Orang itu Subjektif Tergantung Orang yang memandang Gitu aja Kalau Orang itu Suka Ya dianggap Itu biasa aja Tapi kalau Orang yang gak suka Ya dianggap Sombong Nah kayak gitu Nah cuma Kita sebagai Yang Yang menjalani Yang menjalani Maka Optimis itu Jangan sampai Lalai Ya kan Jangan sampai Terlupakan Harus selalu Ada pada diri Harus selalu Optimis Gitu kan Walaupun Pandangan Orang itu Mungkin Ada yang kurang Baik Saya yakin Itu tidak Semuanya Ya Tidak Semuanya Kalau ada Orang yang Menganggap Optimis itu Sebagai Takabur Sombong Gitu kan Nah Kan kita bisa Melihat Sombongnya Di bagian apa Kalau memang Berlebihan Sampai menampakkan Sesuatu yang Sombong Itu ya mungkin Perlu dirubah Jangan sampai Terlalu Mencolok Atau Yang lainnya Oke Selamat malam Mbak Kalista Ya Malam juga Mbak Kalista Apa kabar Malam hari ini Halo Mbak Kalista Bisa dengar suara saya Iya Gak apa-apa Kita langsung Kembali Ke Materi Yang ketiga Yaitu Teknik memotivasi Membangun Keinginan Kita Untuk Menyeimbangkan Antara H dan Kewajiban Oke Kita harus Seimbang Antara H dan Kewajiban Itu harus Seimbang Manusia itu Punya Kewajiban Dan punya Hak Ya Hak-hak itu Harus Seimbang Jangan sampai Haknya yang Dibesarkan Kewajibannya Ditinggalkan Jangan sampai Ya Kita punya Hak untuk Menuntut ilmu Misal Ya kita Jangan asal Menuntut ilmu Gaya gitu Terus Tapi kewajiban Kita lalek Selesai malah Kewajiban kita Dengan yang di atas Kita lupa Nah kayak gitu Kita punya Hak untuk Bekerja Tapi kan Kita juga Punya Kewajiban Kayak gitu Kita punya Hak Kalau orang Kalau Misal Orang Bekerja Itu Hak dan Kewajibannya Kalau Orang yang Bekerja Itu Orang yang Bekerja Punya Hak Untuk Meminta Bayaran Berarti Dia juga Punya Kewajiban Untuk Melaksanakan Bekerjaan Atas Hak yang Telah Diterimanya Itu Nah Dia itu harus Seimbang Jangan hanya Mengejar Hak Tanpa Melihat Kewajiban Ataupun Sebaliknya Itu kan Hanya Mengejar Kewajiban Kewajiban Terus Tapi Haknya Iya Haknya Dibiarkan Aja Itu Jangan Sampai Terjadi Jadi Ada Hak dan Kewajiban Itu Harus Seimbang Yang Keempat Yaitu Menambah Semangat Kerja Kita Harus Mencermati Hasil Kerja Atau Prestasi Yang Telah Dicapai Apabila Prestasi Itu Belum Tercapai Maka Semangat Perlu Ditingkatkan Nah Ini Saya Yakin Teman Teman Ini Bisa Memahami Untuk Poin Yang Keempat Jadi Setiap Pekerjaan Yang Kita Lakukan Itu Pasti Ada Target 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 Itulah Ketika Tercapai Itu Yang Dikatakan Sebagai Prestasi Target Itu Merupakan Prestasi Misal Kerja Di Sebuah Kantor Setiap Hari Harus Bisa Memproduksi Sebuah Surat Sebanyak 50 Surat Surat Pengiriman Surat Ketika Dalam Suatu Hari Itu Ternyata Target 40 Ternyata Dalam Satu Hari Bekerja Hanya Mampu Menghasilkan 38 Berarti Target Yang Sudah Ditentukan Itu Belum Tercapai Maka Target Yang Belum Tercapai Itu Jangan Dijadikan Suatu Beban Tapi Jadikanlah Suatu Motivasi Untuk Meningkatkan Kualitas Diri Kenapa Kau Sampai Tidak Bisa Memenuhi Ada Yang Salah Kurang Giat Atau Bagaimana Maka Saya Sering Sampaikan Kepada Teman Teman Yang Ada Di Semua Kelas Mulai Dari Kelas KP A Sampai Dengan KPC Ketika 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 teman Teman Ini Mendapatkan Hasil Atau UTS Was Yang Hasilnya Itu Dirasa Masih Kurang Begitu Bagus Jangan Sampai Dari Teman Teman Ini Langsung Down Langsung Patah Semangat Gitu Ya Tapi Jadikanlah Nilai Yang Kurang Begitu Bagus Tadi Itu Motivasi Diri Dijadikan Sebuah Motivasi Diri Nilai Saya Kurang Bagus Target Saya Untuk Semeter Ini Nilai PPKN Adalah 8 Kenapa Saya Baru Dapat 6 Kenapa Saya Baru Dapat 6 Nanti Dievaluasi Dirinya Apakah Mungkin Cara Belajarnya Yang Kurang Bagus Ataukah Mungkin Kurang Teliti Dalam Mengerjakan Atau Mungkin Soalnya Terlalu Terlalu Berat Atau Yang Lainnya Nah Itu Semua Dievaluasi Kemudian Dijadikan Sebagai Bahan Motivasi Diri Untuk Bisa Mencapai Yang Lebih Baik Nanti Di Kedepan Gitu Jadi Jangan Sampai Misal Teman Teman Semua Disini Mendapatkan Hasil Yang Kurang Bagus Langsung Down Langsung Patah Semangat 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 Malah Turun Jangan Jangan Sampai Karena Apa Karena Tidak Akan Berakhir Disitu Masih Ada Kehidupan Masih Panjang Bacanya Masih Berjalan Itu Baru Ujian Terkecil Nah Ini Udah Disampaikan Pada Poin Yang Empat Ini Mungkin Dari Sugi Tempat Tempat Sendiri Punya Pengalaman Sendiri Berkaitan Dengan Ini Saya Yakin Punya Ini Punya Pengalaman Tersendiri Untuk Yang Poin Nomor Empat Ada Yang Ditanggapi Terlebih Dahulu Silahkan Sampai Dengan Poin Empat Mbak Nisa Mbak Rara Mbak Kalista Mbak Airin Ada yang Memberi tanggapan Sambil dengan Poin Empat Silahkan Tidak Apa-apa Kita Sambil Diskusi Tidak Ada Oke Kalau tidak Ada Kita Masuk Pada Poin Yang Kelima Yaitu Secara Normal Setiap Orang Akan Merasa Puas Bila Dalam Melaksan Tugas Memberi Hasil Kerja Yang Baik Setiap Orang Mendapatkan Prestasi Yang Memuaskan Ini Dalam Poin Yang Kelima Ini Setiap Manusia Itu Dia Pasti Memiliki Rasa Puas Tersendiri Dengan Hasil Yang Telah Dicapai Mungkin Teman-teman Disini Punya Pekerjaan Masing-masing Sudah Punya Pekerjaan Masing-masing Tentunya Punya Target Masing-masing Target Tersebut Sesuai Dengan Upayanya Pasti Ada Yang Berhasil Ada Yang Tidak Saya Yakin Kalau Berhasil Pasti Memberikan Suatu Kepuasan Tersendiri Ketika Puas Pasti Semangat Itu Akan Semakin Tinggi Semangat Semakin Tinggi Sekali Nah Ketercapaian Tadi Ketercapaian Itulah Yang Dikatakan Dengan Prestasi Selamat Malam Bagi Teman-teman Yang baru Datang Mbak Siti Selamat Malam Halo Mbak Siti Nah Itu adalah Untuk Yang Poin Kelimanya Yang Poin Keenam Teknik Untuk Memotivasi Diri Yaitu Dalam Meningkatkan Prestasi Kecewaan Akan Menurunkan Motivasi Dan Semangat Seorang Apabila Hal itu Terjadi Ya Niscaya Tidak Mungkin Akan Menghasilkan Prestasi Yang Memuaskan Dalam hal Ini Kita Harus Mampu Mengelola Rasa Kecewa Nah Ini Teman-teman Ketika Kita Berada Pada Suatu Perusahaan Kita Sebagai Seorang Karyawan Atau Seorang Pegawai Seorang Bekerja Kita Dihadapkan Pada Karakter Manusia Yang Berbeda Beda Gitu Kan Karakter Manusia Yang Berbeda Jadi Karakter Orang Itu Ada Yang Suka Marah Marah Ada Yang Baik Ada Yang Sabar Ada Yang Tergesa Ada Yang Ya Pokoknya Macem-macem Bentuk Orang Sifatnya Nah Kekecewaan Itu Pasti Ada Dalam Diri Seseorang Sifat Kecewa Itu Pasti Ada Tapi Tergantung Dari Bagaimana Orang Itu Bisa Mengelola Rasa Kecewa Itu Ini Saya Contohkan Pengalaman Pengalaman Dari Teman Saya Sendiri Dia Satu Angkatan Dengan Saya Waktu Kuliah Dia Gara-gara Rasa Kecewa Akhirnya Dia Kuliah Itu Lulus Sampai Dengan 7 Tahun Bisa Dibayangkan Kuliah 7 Tahun Itu Gara-gara Apa Gara-gara Rasa Kecewa Ketika Waktu Dia Di Semester Akhir Waktu Bimbingan Skripsi Ternyata Ada Salah Satu Dosen Yang Membandingkan Dia Dengan Temannya Dia Tidak Terima Dia Sangat Kecewa Sekali Dia Tidak Menerima Dan Karena Dia Tidak Mampu Untuk Mengelola Rasa Kecewanya Itu Akhirnya Apa Semangatnya Dia Turun Turun Sekali Dia Tidak Mau Ngerjain Skripsi Kayak Gitu Kan Dia Hanya Duduk Diam Diam Saja Main Main Saja Tidak Mau Menyentus Ini Tugas Akhirnya Itu Sehingga Apa Yang Terjadi Dia Sampai Hampir Dikeluarkan Dari Perguruan Tinggi Karena Apa Kalau Kuliah Itu kan Kalau Lewat Masa 7 Tahun Atau 14 Semester Di 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 Drop Nah Itu Sampai Sudah Dibuatkan Surat Peringatan Sudah Ada Surat Panggilan Akhirnya Dia Mulai Mengebut Pada Semester Akhir Dan Alhamdulillah Dia Bisa Lulus Pada Semester 14 Atau 7 Tahun Itu Gara Gara Apa Dari Gara Gara Rasa Kecewa Rasa Kecewa Itu Nah Mungkin Dari Teman Teman Juga Karena Punya Ini Ya Punya Majikan Ataupun Punya Boss Mungkin Bossnya Kurang Begitu Srek Akhirnya Mengeluarkan Suatu Kata Kata Menyentuh Hati Menyentuh Hati Atau Melukai Hati Sehingga Teman Teman Ini Rasa Kecewa Kecewa Sekali Dengan Bossnya Nah Ketika Kecewa Itu Tidak Bisa Dikelola Dengan Baik Maka Sebetulnya Akan Dapat Merugikan Diri Kita Sendiri Kecewa Itu Akhirnya Apa Misal Masa Masa Jadi Malas Mengerjakan Sesuatu Jadi Malas Karena Rasa Malas Itu Akhirnya Apa Tidak Menyelesaikan Suatu Persoalan Malah Menambah Suatu Permasalahan Atau Menambah Persoalan Nah Kayak Gitu Maka Teman Teman Kita Sudah Belajar Disini Harus Bisa Mengelola Rasa Kecewa Oke ya Bisa dipahami Teman-teman Halo Bisa Dipahami Belum Kalau Belum Saya Ulang Lagi Bisa Ya Oke Saya Pengen Respon Dari Teman-teman Kalau Teman-teman Pada Diem Ini Saya Bingung Gitu Ya Tapi Kalau Teman-teman Merespon Itu Saya Senang Semangat Semangat Saya Tinggi Semakin Tinggi Semakin Responnya Bagus Dari Teman-teman Saya Juga Semakin Tinggi Semangatnya Oh Iya Mbak Irin Gak Apa-apa Kita Masuk Pada Poin Yang Ketujuh Jika Jika Kita Bekerja Motivasinya Hanya Mencari Penghargaan Dalam Bentuk Materi Dan Pangkat Atau Jabatan Maka Yang Kita Dapatkan Hanyalah Kekecewaan Belaka Jika Demikian Motivasi Kerja Akan Turun Materi Pangkat Atau Jabatan Harus Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Memotivasi Diri Agar Hasil Atau Prestasi Diri Meningkat Atau Maksimal Nah Di Poin Yang Ketujuh Ini Ketika Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kita Jangan Mengejar Materi Khususnya Kita Jangan Mengejar Materi Namun Yang Kita Berikan Adalah Suatu Kualitas Diri Dengan Kualitas Diri Yang Baik Maka Materi Akan Mengikuti Dia Berbanding Lurus Kualitas Kita Baik Materi Kita Baik Kualitas Kita Turun Maka Materi Kita Akan Turun Oke Dari Bik Nisa Ini Ada Sebuah Tanggapan Kalau Seorang Punya Ego Yang Besar Pasti Akan Mengerikan Saat Dia Menerima Sebuah Kecewaan Iya Betul Sekali Iya Kan Kalau Dia Egonya Besar Ketika Kecewa Yaudah Dia Gak Mau Ngap Apain Stop Kayak Gitu Ya Masa Budu Iya Kan Pernah Mengalami Hal yang seperti itu Masuk pada level yang seperti itu Udah Masa Budu Ah Biarin Dikerjain Silahkan Dikerjain Silahkan Ada bahasa Seperti itu Mungkin Pokoknya Udah Gak Mau Karena Udah Sangat Kecewa Sekali Yang Gitu Nah Yang Poin Tujuh Ini penting Sekali Ini Teman Teman Alhamdulillah Gak Karena Teman Teman Sekarang Ini Kan Sedang Bekerja Di Negeri Ya Di Negeri Tetangga Ya Saya Katakan Di Negeri Tetangga Karena Itu Bersebelahan Dengan Negara Kita Negeri Tetangga Oleh Karena Itu Ini Perlu Sekali Teman Teman Ya Ini Perlu Sekali Ketika Memang Bekerja Jangan Yang Namanya Mencari Mencari Hanya Sekedar Bentuk Materi Tapi Yang Pertama Kita Berikan Adalah Suatu Kualitas Diri Dengan Kualitas Diri Maka Materi Itu Akan Dapat Kayak Gitu Aja Udah Kan Kalau Contoh Di Perusahaan Gini Kalau Orang Itu Kerjanya Semangat Loyalitasnya Tinggi Gitu Kan Pasti Dia Nanti Setiap Tahun Bisa Dipromosikan Mungkin Pertama Dia Jadi Karyawan Biasa Staff Nanti Dia Jadi Ketika Kerjanya Kerjanya Baik Dievaluasi Dia Bisa Diangkat Menjadi Kepala Staff Gitu Kan Di Kepala Staff Dia Ternyata Kinerjanya Semakin Baik Dan Sebagainya Maka Dia Diangkat Menjadi Seorang Manager Jadi Seorang Manager Ternyata Prestasinya Bagus Gitu Kan Dia Nanti Bisa Dipromosikan Menjadi Seorang Direktur Direktur Bagus Bisa Dipromosikan Menjadi Seorang Komisaris Nah Itu Seterus Menerus Kalau Kita Melihat Dari Presiden Kita Kan Udah Bisa Dilihat Iya Tidak Teman Pak Jokowi Itu Pak Jokowi Itu Bisa Meningkat Karena Adanya Suatu Prestasi Masyarakat Mengakui Prestasinya Maka Ketika Dia Meningkatkan Mempromosikan Diri Dia Mendapatkan Dukungan Yang Sangat Banyak Sekali Sehingga Dia Menjadi Orang Nomor Satu Di Negara Kita Sekarang Ini Kayak Gitu Ya Maka Yang Menjadi Suatu Garis Tesar Pada Poin Tujuh Ini Adalah Ketika Kita Dalam Melaksanakan Suatu Pekerjaan Jangan Hanya Mengejar Suatu Materi Ya Kita Tunjukkan Kualitas Diri Dengan Kualitas Diri Itu Maka Nanti Kita Akan Dapatkan Suatu Materi Yang Kita Ingin Kualitas Diri Yang Perlu Menjadi Pribadi Yang Berprestasi Merupakan Harapan Bagi Semua Orang Itu Sudah Pasti Kita Semua Ingin Menjadi Orang Orang Yang Berprestasi Sudah Tidak Dapat Dipungkiri Lagi Pribadi Berprestasi Berarti Unggul Dalam Hubungan Vertikal Maupun Horizontal Hubungan Vertikal Itu Hubungan Kalau Dengan Tuhan Itu Berarti Tuhan Dengan Kita Sebagai Manusia Kalau Horizontal Berarti Kita Sesama Manusia Saling Berhubungan Kalau Di Dalam Pekerjaan Itu Pimpinan Dengan Bawahan Kalau Secara Horizontal Itu Berarti Bawahan Dengan Bawahan Itu Hubungannya Pribadi Yang Berprestasi Memiliki Sifat Yang Terpuji Yang Bisa Diteladani Oleh Orang Lain Menjadi Sebuah Suri Tauladan Maka Seorang Pemimpin Itu Merupakan Suri Tauladan Bagi Yang Lainnya Kalau Pimpinannya Berangkatnya Sering Telat Ya Anak Boy Ikut Telat Seperti Itu Kalau Pimpinannya Rajin Disiplin Maka Anak Boy Nanti Terbawa Ikut Rajin Dan Disiplin Setiap Langkah Dan Tindakan Yang Diambil Selalu Dipikirkan Terlebih Dahulu Agar Dirinya Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Ketika Mengambil Langkah Mengambil Suatu Kebijakan Itu Tidak Asal Jadi Ada Pertimbangan Ya Kan Dipikirkan Baik Buruknya Kayak Gitu Tidak Asal Apa Yang Terintah Dipikiran Langsung Diterapkan Tapi Diolah Dulu Itu Baik Untuk Semua Orang Apa Tidak Atau Hanya Sepihak Nah Kayak Gitu Orang Yang Berprestasi Tidak Akan Melakukan Hal Yang Tidak Pantas Dan Memalukan Apalagi Merugikan Orang Lain Atau Pia Lain Kalau Ada Orang Lain Yang Berprestasi Kalau Ada Orang Yang Berprestasi Kemudian Dia Melakukan Hal Yang Sifatnya Dapat Merugikan Orang Lain Atau Pia Yang Lain Maka Secara Tidak Langsung Itu Akan Membunuh Dirinya Sendiri Ya Karena Dia Nanti Akan Diberikan Suatu Cap Tidak Baik Ya Kemudian Untuk Perpetasi Seorang Harus Mempunyai Kompetensi Diri Yang Dapat Mengarahkan Mengelola Dan Mengendalikan Kehidupan Maka Memang Kalau Memang Ingin Mendapatkan Suatu Prestasi Yang Bagus Itu Harus Ada Kompetensi Yang Dimiliki Kemudian Harus Terarah Tujuannya Harus Mampu Memanage Ya Memanage Atau Mengelola Dan Mengendalikan Kehidupan Nah Bagi Yang Terpenting Dari Kompetensi Ini Adalah Visi Management Leadership Ya Itu Sebagai Modal Dasarnya Leadership Management Mulai dari Planning Organising Actuating Controlling Di dalam Management Ada Perencanaannya Ya kan Kalau disini Dimulai dengan Visi Visi itu Adalah Tujuannya Kemudian Nanti Di Management Ada Planning Planning Itu Nanti Menentukan Sebuah Tujuan Kemudian Teknik Taktik Cara Bagaimana Untuk Mencapai Tujuan Itu Kemudian Ada Kemimpinan Bagaimana Bisa Mempengaruhi Orang Lain Untuk Bisa Melakukan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Nah Ini Penting Sekali Nah Kita Lihat Sebagai Modal Dasarnya Ini Dia Yang Pertama Pasti Dalam Bentuk Ketuhanan Ya Yaitu Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah Jujur Memiliki Kejujuran Yang Sangat Tinggi Kenapa Kejujuran Diminta Di Nomor Dua Karena Sekarang Ini Kita Bisa Melihat Jujur Itu Sudah Sudah Menjadi Hal Yang Langkah Terkadang Ya Jujur Itu Menjadi Hal Yang Langkah Mencari Orang Yang Jujur Sekarang Ini Sulit Saya Katakan Sulit Mencari Orang Jujur Itu Sulit Padahal Jujur Ini Merupakan Suatu Modal Utama Jujur Pertama Jujur Dulu Maka Sesuatu Itu Harus Dimulai Dari Kejujuran Jangan Dimulai Dari Suatu Kebohongan Kalau Pertamanya Jujur Kemudian Selanjutnya Jujur Terus Insya Allah Nanti Juga Akan Memberikan Sesuatu Yang Luar Biasa Mendapatkan Hasil Yang Luar Biasa Sekali Dengan Kejujurannya Itu Dalam Proses Konteks Kejujuran Ini Kalau Saya Boleh Cerita Ini Ada Sebuah Cerita Ini Juga Dari Teman Saya Jadi Di Perbankan Itu Mereka Sering Menguji Untuk Anak Pebuah Dalam Dalam Hal Kejujuran Nah Cara Mengujinya Bagaimana Simpel Sekali Misal Di Kamar Mandi Ditinggal Sebuah Arlogi Atau Jam Tangan Atau Ada Mungkin Uang 100 Ribu Atau Berapa Sengaja Dijatuhkan Dan Lain Sebagainya Nah Ketika Seorang Pemimpin Melakukan Hal Tersebut Misal Menaruh Tadi Menaruh Jam Tangan Di Toilet Nah Kita Seorang Pemimpin Melihat Nanti Mungkin Satu Minggu Kedepan Bagaimana Dilihatlah Di kamar Mandi Kira-kira Jamnya Masih Atau Enggak Kalau Jamnya Hilang Tanpa Adanya Suatu Laporan Berarti Diindikasi Karyawannya Itu Tidak Jujur Ada Karyawan Yang Tidak Jujur Artinya Bukan Semua Tapi Ada Ada Karyawan Yang Tidak Jujur Maka Seorang Pemimpin Itu Tidak Rugi Untuk Meninggalkan Kehilangan Arloji Itu Tidak Rugi Tapi Dia Ingin Mengetahui Seberapa Manakah Tingkat Kejujurannya Ketika Tidak Laporan Berarti Seorang Pemimpin Itu Dia Harus Berhati Hati Ketika Memberikan Tugas Yang Sifatnya Itu Sangat Substansial Sangat Riskan Sekali Apalagi Berhubungan Dengan Uang Maka Dia Harus Memilih Orang Yang Betul Jujur Nah Kayak Gitu Itu Bentuk Tes Dari Kejujuran Jadi Gampang Sekali Kalau Orang Seseorang Pemimpin Mau Mengatasi Kejujuran Hanya Seperti Itu Bisa Ketawa Jadi Teman Teman Yang Perlu Diingat Yang Pertama Kali Dilakukan Kita Harus Memiliki Sifat Jujur Yang Kedua Yaitu Disiplin Disiplin Ini Tongga Utama Tongga Utama Disiplin Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Sesuai Dengan Aturan Melaksanakan Suatu Pekerjaan Sesuai Dengan Aturan Misal Disiplin Belajar Kalau Jam Habis Mahrib Setengah Tujuh Sampai Jam Lapan Itu Waktunya Belajar Untuk Belajar Kayak Gitu Ternamanya Disiplin Kemudian Memiliki Komitmen Dan Integritas Yang Tinggi Komitmen Yang Bagus Antara Apa Yang Ditulis Kemudian Yang Dikerjakan Sesuai Harus Punya Komitmen Dan Integritas Kemudian Pekat Dan Daya Juang Yang Tinggi Pekat Terhadap Perubahan Perubahan Yang Ada Kemudian Daya Juang Yang Tinggi Itu Perlu Ditingkatkan Oke Sebentar ya Pak Yang Berikutnya Memiliki Kesabaran Dan Ketabahan Yang Tinggi Ingat ya Harus Punya Rasa Sabar Dalam Melaksanakan Sesuatu Harus Memiliki Rasa Sabar Jangan Melaksanakan Sesuatu Dengan Tergesa Atau Misal Kita Mendapatkan Suatu Calaan Ataupun Kritikan Kita harus Hadapi Dengan Sabar Oke Kemudian Memiliki Toleransi Dan Tengang Rasa Yang Tinggi Jadi Ingat Sesama Jadi Memiliki Toleransi Antara Sesama Dan Tengang Rasa Yang Tinggi Oke Ini ada Pertanyaan Dari Mbak Nisa Tentang Integritas Di Poin Berapa Tadi Di Poin Empat Ada Integritas Integritas Itu Merupakan Keadaan Yang Menunjukkan Kesatuan Yang Utuh Menunjukkan Suatu Kesatuan Yang Utuh Sehingga Dia Memiliki Potensi Dan Kemampuan Yang Memancarkan Kewibawaan Kejujuran Itu Adalah Suatu Integritas Ya Keadaan Yang Menunjukkan Satuan Yang Utuh Gitu Ya Mbak Nisa Halo Mbak Nisa Iya Sama Sama Kemudian Memiliki Kemampuan Mengendalikan Diri Sabar Dapat Mengontrol Emosi Nah Itu Yang Bagus Mungkin Dari Teman Teman Sini Ada Yang Emosional Atau Ini Ya Kalau Biasanya Orang Menyebut Itu Sering Darah Tinggi Ada Teman Teman Yang Seperti Itu Disini Halo Ada Gak 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 Semua Teman Teman Yang Ada Disini Mampu Mengendalikan Diri Kemudian Kemudian Memiliki Kecerdasan Intelektual Yang Memadai Kecerdasan Intelektual Adalah Seperti Yang Kita Lakukan Seperti Ini Namanya Kecerdasan Intelektual Kemudian Memiliki Kemampuan Membedakan Antara Hak Dan Batil Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Nah Itu Mampu Membedakan Jadi Ini Yang Perlu Dimiliki Yang Perlu Dimiliki Model Dasarnya Untuk Berprestasi Ini Modalnya Tadi Bertakwa Kepada Tuhan Memiliki Kesejuran Disiplin Komitmen Integritas Artinya Integritas Seperti Seperti Tadi Atau Dengan Kata Lain Yang Lebih Mudah Dengan Bahasa Yang Lebih Mudah Itu Dia Mampu Bertindak Sesuai Dengan Nilai Atau Prinsip Yang Sudah Dipegang Ya Sedangkan Prinsip Yang Sudah Dipegang Aku Aku Kurang Jujur Jadi Saya Tidak Berbohong Itu Orang Yang Memiliki Integritas Sampai Dengan Poin Yang Ke Sepuluh Nah Selain Model Dasar Pribadi Harus Juga Memiliki Prinsip Ya Sebagai Pribadi Praktif Yang Unggul Nah Ini Prinsip Prinsip Diantaranya Yang Pertama Setiap Melakukan Sesuatu Kegiatan Atau Pekerjaan Selalu Menetapkan Target Ini Teman Teman Sudah Laksanakan Belum Kira-kira Halo Di Poin Yang Pertama Setiap Melakukan Sesuatu Kegiatan Atau Pekerjaan Selalu Menetapkan Target Sudah Belum Kawan Yohan Ketika Teman Melaksanakan Pekerjaan Ada Target Belum Target Yang Harus Dicapai Halo Oke Tidak Ya Berarti Belum Ya Mbak Siti Siti Belum Ya Berarti Nah Mulai Sekarang Jika Belum Oleh Dicoba Untuk Ini Menetapkan Sebuah Target Artinya Gini Target Itu Jangan Dijadikan Sebagai Beban Atau Ya Karena Apa Target Itu Disesuaikan Dengan Kemampuan Kemampuan Dari Diri Seseorang Diri Jadi Intinya Dalam Keseharian Hari ini Saya harus Selesai Mengerjakan Misal Kalau itu Di pelajaran Ya Hari ini Saya harus Selesai Mengerjakan PR Kayak Gitu PR yang Saya kerjakan Hari ini Yang harus Selesai Adalah Misal PPKN Harus Selesai Besok Yang harus Selesaikan PR Bahasa Indonesia Dan Seterusnya Itu adalah Sebuah Target Agar Apa Agar Dalam Menjalani Itu Tidak Hambar Atau Tidak Tau Arah Ya Arahnya Tidak Jelas Akhirnya Apa Waktu Itu Bisa Terbuang Dengan Sia Sia Yang Berikutnya Adalah Berpikir Sebelum Bertindak Nah Ini Saya Katakan Segala Sesuatu Yang Ini Dilakukan Harus Dipikir Terlebih Dahulu Jadi Jangan Hanya Terlintas Di Kemudian Langsung Dilakukan Seperti Orang Berbicara Juga Ketika Dia Ingin Mengeluarkan Suatu Apa Yang Disampaikan Maka Harus Dipikir Dulu Apakah Yang Ingin Yang Akan Disampaikan Itu Nanti Dapat Diterima Oleh Orang Lain Ataukah Dapat Menimbulkan Luka Bagi Orang Lain Itu Harus Dipikir Terlebih Dahulu Ya Intinya Segala Sesuatu Yang Dilakukan Ya Suatu Tindakan Yang Dilakukan Itu Harus Dipikir Terlebih Dahulu Ya Pikir Yang Baik Buruknya Tadi Ya Harus Diperhatikan Kemudian Memanfaatkan Waktu Secara Efisien Dan Mengalokasikan Waktu Menurut Skala Prioritas Ya Skala Prioritas Itu Artinya Mana Yang Harus Didahulukan Itu Yang Dikerjakan Terlebih Dahulu Jangan Sebaliknya Ya Hal Yang Tidak Sifatnya Mendesak Dikerjakan Terlebih Dahulu Tapi Yang Sifatnya Mendesak Malah Ditunda Tunda Itu Namanya Tidak Menggunakan Prinsip Prioritas Yang Berikutnya Yaitu Selalu Berpikir Positif Nah Ini Positive Thinking Itu Perlu Ya Optimis Itu Perlu Ya Positive Thinking Itu Perlu Jadi Kalau Kita Ingin Bertindak Melakukan Sesuatu Kita Optimis Kita Yakin Bisa Kita Selalu Berpikir Positif Kita Yakin Bisa Karena Semua Itu Tadi Berawal Dari Niat Terlebih Dahulu Kita Kalau Kita Punya Niat Yang Tinggi Punya Pekiran Positif Yang Tinggi Insyaallah Hasil Yang Kita Dapatkan Pun Bagus Tapi Kalau Kita Dari Awal Sudah Niatnya Setengah Setengah Ya Kan Kita Selalu Berpikir Negatif Maka Hasil Yang Didapatkan Nanti Ya Biasanya Seperti Apa Yang Dipikirkan Nah Kayak Gitu Maka Harus Positif Dalam Berpikir Selalu Berupaya Agar Dirinya Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Intinya Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Itu Apakah Memang Sudah Bermanfaat Buat Orang Lain Ataukah Belum Nah Kayak Gitu Kemudian Berusaha Menjadi Contoh Dan Teladan Bagi Orang Lain Ya Setidaknya Itu Bisa Menjadi Contoh Nah Seperti Saya Ini Loh Cara Mengerjakan Ini Seperti Ini Bisa Dicontohkan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Kurang Baik Kemudian Mau Dan Mampu Mengin Introspeksi Diri Selalu Menerima Yang Namanya Kritik Ya Di Antara Teman Teman Semua Ini Ada Nggak Yang Tidak Suka Menerima Kritik Karena Nggak Kira Kira Halo Karena Ada Salah Satu Tipe Manusia Itu Tidak Mau Menerima Kritik Dan Saran Ya Tidak Mau Menerima Kritik Dan Saran Nah Sebetulnya Hal itu Kurang Begitu Bagus Kurang Bagus Saya Katakan Karena Sebetulnya Kritik Dan Saran Itulah Yang Yang Membangun Yang Membangun Diri Ya Kritik Dan Saran Itu Yang Membangun Diri Tanpa Adanya Kritik Dan Saran Maka Kita Tidak Tahu Apakah Diri Kita Ini Sudah Benar Memang Betul Benar Ataukah Hanya Benar Beneran Saja Ataukah Kurang Benar Nah Kayak Gitu Maka Kita Sebagai Manusia Harus Bisa Ber Introspeksi Diri Kekurangan Kekurangannya Kelebihan Kelibahannya Itu Harus Introspeksi Diri Dari Yang Kedelapan Yaitu Tidak Pernah Berhenti Untuk Belajar Nah Itu Jangan Sampai Belajar Itu Di Stop Di Tengah Jalan Atau Udah Saya Udah Bisa Kok Saya Gak Mau Belajar Lagi Nah Kayak Gitu Jangan Sampai Jangan Ada Bahasa Yang Seperti Itu Karena Memang Belajar Itu Penting Sekali Karena Dengan Belajarlah Potensi Itu Dapat Selalu Berkembang Oke Potensi Itu Selalu Berkembang Itu Karena Adanya Belajar Dengan Adanya Belajar Menimbulkan Suatu Pengalaman Nah Pengalaman Itulah Guru Yang Sangat Berharga Sekali Ada Tanggapan Dari Teman-teman Yang Ada Disini Mbak Rara Mbak Kalista Mbak Siti Mbak Anissa Ada Tanggapan Silahkan Ya Hanya Empat Orang Untuk Malam Hari Ini Semakin Sedikit Ini Teman-teman Nanti Saya Mohon Bantuan Kepada Teman-teman Bagi Yang Masih Jarang Masuk Nanti Tolong Disampaikan Agar Bisa Mengikuti Kelas Setidaknya Bisa Mengikuti Penjelasan Seperti Ini Oke Ini Ada Temannya Yang Baru Datang Halo Mbak Aisyah Selamat Malam Mbak Aisyah Bisa Dengar Suara Saya Oke Kita Lanjutkan Kembali Manusia Yang Unggul Dalam Berprestasi Memiliki Ciri-ciri Pribadi Yang Pantas Dalam Kehidupannya Nah Ciri-cirinya Ini Bisa Kita Lihat Yang Pertama Memiliki Fisik Dan Mental Yang Sehat Ya Fisiknya Sehat Mentalnya Sehat Artinya Mental Yang Sehat Itu Dia Bukan Gila Kayak Gitu Enggak Ya Tapi Dia Itu Mampu Mampu Mencerna Mana Yang Itu Baik Mana Yang Harus Dilakukan Dan Mana Yang Tidak Harus Dilakukan Itu Adalah Yang Dikata Sebagai Mental Yang Sehat Jangan Selalu Berpikiran Konyol Ya Itu Dilarang Kemudian Harus Jujur Disiplin Dan Loyal Jujur Dan Disiplin Tadi Ya Loyalitas Artinya Apa Dia Tidak Berpindah Pindah Memang Menekuni Hal Yang Sekarang Ini Dihadapi Loyal Orang Kerja Itu Loyal Ini Tadi Tadi Baru Ya Selamat Malam Juga Mbak Aisyah Oke Selamat Ketik Kelas Ini Tadi Sebelum Saya Melaksanakan Ini Pengajaran Di Kelas Saya Kebetulan Ngobrol Sama Teman Saya Yang Sekarang Ini Dia Menjadi Seorang Jenderal Manager Di Pertamina Dia Kemarin Waktu Karena Dia kan Diangkat Baru 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 Ada Satu Temannya Juga Waktu Dalam Satu Training Halo 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 Teman Teman Suara Saya Bisa Kedengeran Tidak Ini Halo Halo Oke Dengar Ini Mbak Isah Kalau tidak Kedengeran Sendiri Ini Ya Jadi Kalau yang Ini penting Sekali Saya Ceritakan Tadi Teman Saya Jadi Dia Baru Jadi General Manager Baru Kemarin Bulan Bulan Kemarin Dia Bersama Dengan Temannya Nah Temannya Itu Baru Satu Bulan Sudah Dikeluarkan Ceritanya Kayak Gitu Sudah Dikeluarkan Gara 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 Dianggap Dia Tidak Loyal Nah Kayak Gitu Itu Baru Satu Bulan Ya Diberhentikan Karena Apa Karena Kasus Loyalitasnya Kurang Itu Dia Sampai Diberhentikan Dari Tempat Kerjanya Maka Jujur Disiplin Dan Loyalitas Itu Sangat Penting Sekali Luar Biasa Penting Maka Ketika Dia Dimasukkan Dalam Urut Urutan Dia Selalu Berada Pada Level Atas Kemudian Memiliki Tanggung jawab Yang Tinggi Tanggung jawab Atas Pekerjaan Atau Beban Kerja Yang Diberikan Nah Dia Tanggung jawab Dengan Pekerjaannya Itu Jangan Lalai Kemudian Memiliki Tegang Rasa Yang Tinggi Ya Antar Teman Antar Sahabat Saudara Itu kan Itu Memiliki Tegang Rasa Berpikir Tentang Masa Depan Nah Kalau Orang Selalu Berpikir Tentang Masa Depan Pasti Dia Motivasinya Sangat Tinggi Sekali Karena Ada Target Yang Diharapkan Ya Saya Itu Pengen Besok Pada Tahun Ini Saya Pengen Buat Rumah Misal Kayak Gitu Mungkin Besok Tahun Depan Saya Pengen Beli Motor Artinya Apa Punya Ini Punya Pandangan Ya Punya Pandangan Kedepan Punya Target Target Yang Ingin Dia Capai Kayak Gitu Kalau Ada Target Yang Sudah Dikunci Di Pikiran Dan Hatinya Pastikan Dia Selalu Berusaha Untuk Bagaimana Bisa Memujudkan Apa Yang Dia Dapatkan Tadi Ya kan Kemudian Memiliki Kepercayaan Diri Yang Sangat Kuat Pede Percaya Diri Tidak Pesimis Selalu Optimis Kayak Gitu Kan Pokoknya Intinya Saya Bisa Walaupun Nanti Kurang Tahu Ya Nanti Yang Penting Dilakukan Terlebih Dahulu Masalah Hasil Itu Nanti Bisa Dievaluasikan Gitu Kemudian Tidak Mudah Menyerah Dan Putus Asa Nah Ini Orang Orang Dulu Dia Menggunakan Ini Tidak Mudah Menyerah Dan Putus Asa Ini Harus Dipakai Einstein Dulu Itu Merupakan Orang Yang Sangat Bodoh Sekali Dia Orang Paling Bodoh Di Kelas Kalau Teman Tahu Itu Ketika Itu Dia Pergi Ya Kan Karena Dia Merasa Putus Asa Dia Sudah Mulai Menyerah Karena Kemampuan Yang Dia Miliki Kemudian Dia Duduk Di Suatu Tempat Dia Melihat Air Melihat Air Yang Menetes Tes Berkali-kali Ke Batu Air Yang Menetes Ke Batu Lama-kelamaan Setelah Dia Mengamati Ternyata Batu Itu Mulai Terkikis Kayak Gitu Akhirnya Apa Pola Pikirnya Dia Mulai Terbentuk Mulai Terbentuk Ternyata Dengan Kegihan Keuletan Itu Nanti Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Dia Akhirnya Menjadi Orang Yang Sangat Tiba Sekarang Ini Dikenal Dunia Kayak Gitu Itu Gara-gara Dulu Melihat Tetesan Air Ya Kan Tetesan Air Yang Ke Batu Yang Akhirnya Dia Bisa Memunculkan Suatu Bentuk Kreativitas Kreativitas Nah Yang Poin Delapan Yaitu Mempunyai Gairah Dan Semangat Hidup Yang Tinggi Ya Kan Gairah Hidupnya Tinggi Jangan Mudah Menyerah Kalau Orang Yang Mudah Menyerah Pemikiran 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 Yang Cemerlang Dan Kreatif Dan kreatif Tentunya Kreatif Mampu Menghasilkan Atau Menciptakan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Yang Lainnya Itu Adalah Sebuah Kreativitas Selalu Meningkatkan Prestasi Kerja Kemudian Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Jadi Komunikasi Itu Ternyata Tidak Gampang Ketika Kita Berbincang Bincang Dengan Teman Yang Lain Gampang Mudah Komunikasi Tapi Kalau Kita Sudah Masuk Dalam Kemampuan Komunikasi Bisnis Itu Tidak Mudah Ada Etika Etika Yang Perlu Dipelajari Dalam Etika Berkomunikasi Bagaimana Cara Mengucapnya Bagaimana Penggunaan Katanya Bagaimana Penekanan Intonasi Itu Perlu Sekali Harus Memberi Kemampuan Berkomunikasi Juga Kenapa Komunikasi Itu Penting Karena Model Kita Komunikasi Ini Kalau Kita Kerja Tidak Bisa Berkomunikasi Bagaimana Kita Bisa Menasihkan Pekerjaan Itu Ketika Kita Tidak Tahu Kita Tidak 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 Mampu Menggunakan Atau Tidak Mampu Berkomunikasi Nanti Bagaimana Pekerjaan Itu Bisa Selesai Oke Itu ya Ada yang Tanyakan Dulu Silahkan Teman Teman Ditanyakan Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Kurang Jelas Atau Yang Lainnya Boleh Disampaikan Ada yang Tanyakan Tidak Ada Oke Ini Waktunya Tidak Sebentar Saya Tambah Sedikit Nah Dalam Memujudkan Prestasi Setiap Pribadi Harus Memiliki Sikap Sikap Yang Positif Nah Sikap Yang Positif Itu Seperti Apa Yang Pertama Yaitu Menampilkan Etos Kerja Yang Tinggi Semangat Kerja Yang Tinggi Sekali Yang Termasuk Etos Kerja Yang Pertama Pandai Menghargai Dan Mengatur Waktu Itu Namanya Etos Kerja Kerja Mulai Dari Jam Tujuh Sampai Jam Tiga Yang Manfaatkan Waktu Itu Dengan Sebaik Mungkin Jangan Sampai Membuang Sia-sia Waktu Yang Telah Diberikan Nah Kalau Di Dalam Kehidupan Itu Kan Kita Sebagai Manusia Itu Diberikan Waktu 24 Jam Maka Jangan Sampai Menyianyakan Waktu Tersebut Digunakan Dengan Hal-hal Yang Kurang Baik Atau Hal-hal Yang Negatif Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Memiliki Disiplin Yang Tinggi Termasuk Etos Kerja Disiplin Menjalankan Sesuatu Sesuai Dengan Aturan Disiplin Kemudian Memiliki Perencanaan Yang Matang Segala Sesuatu Itu Harus Direncanakan Terlebih Dahulu Jangan Sampai Melakukan Sesuatu Tanpa Rencana Nanti Hasilnya Pun Tidak Bagus Kemudian Menentukan Target Yang Menantang Kalau Menentukan Target Itu Setidaknya Ada Tantangannya Jangan Menentukan Target Yang Terlalu Mudah Mudah Untuk Dicapai Yang Ringan Ringan Itu Jangan Sampai Carilah Target Yang Menantang Yang Nyarinya Itu Agak Susah Kalau Agak Susah Maka Kita Termotivasi Untuk Bisa Mendapatkan Target Tersebut Kemudian Melaksanakan Sesuatu Pekerjaan Tidak Setengah Setengah Full Ketika Melakukan Pekerjaan Itu Full All Out Semuanya Full Kemudian Mengoptimalkan Potensi Diri Potensi Yang Dimiliki Itu Harus Dioptimalkan Atau Digunakan Yang Sebaik Mungkin Sebagus Mungkin Jangan Setengah Setengah Tadi Kemudian Tidak Putus Asa Jangan Mudah Putus Asa Kemudian Berani Mengambil Resiko Segala Sesuatu Pasti Ada Yang Namanya Resiko Segala Pekerjaan Itu Pasti Ada Resikonya Bagi Turingan Maupun Yang Berat Tergantung Bidang Pekerjaannya Masing-masing Kemudian Yang Terakhir Yaitu Memiliki Prinsip Dan Pendirian Yang Kuat Prinsip Dan Pendirian Yang Kuat Itu Yang Dikatakan Sebagai Integritas Tadi Dia Memiliki Prinsip Dia Dapat Mengantisip Perubahan Sehingga Kredibilitas Pribadi Menjadi Tidak Mudah Goya Ya Oleh Pengaruh Yang Negatif Nah Kayak Gitu Ini Materi Yang Saya Dapat Sampaikan Untuk Kesempatan Malam Hari Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Sebelum Saya Akhir Ada Yang Tanyakan Dulu Halo Sebelum Saya Akhir Ada Yang Tanyakan Dulu Ada Baik Kalau Tidak Ada Saya Akhiri Terima Kasih Atas Perhatian Teman Teman Semoga Ilmunya Dapat Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Insya Allah UTS Nanti Pertengahan Bulan Ini Ya Pak Nanti Diumumkan 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 Diumumkan